Presiden Joko Widodo melantik Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora menggantikan Zainuddin Amali. Dito yang merupakan kader Golkar dan pengusaha di bidang olahraga menjadi Menteri Termuda Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo melantik Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Sendensian. Dito didapuk sebagai Menpora menggantikan Zainuddin Amali. Pelantikan Dito Aryo Tejo menorehkan sejarah. Politisi muda berusia 32 tahun ini menjadi Menteri Termuda di Kabinet Indonesia Maju menggeser Nadiem Makarim. Dito yang lahir pada 25 September 1990 merupakan putra bungsu dari mantan Dirut Antam Ari Prabowo Aryo Tejo. Politisi muda ini juga pernah menjadi Ketua Umum Ampi yang merupakan organisasi pemuda Golkar. Ia pernah menjadi tim ahli Erlangga Hartarto yang akhirnya merekomendasikannya sebagai Menpora. Dito juga dikenal sebagai pengusaha muda termasuk di bidang olahraga seperti membentuk Ransport bersama Rafi Ahmad hingga menjadi Chairman Rans Nusantara FC. Ditunjuk sebagai Menpora, Dito juga memiliki sejumlah pengalaman dalam organisasi olahraga dalam skala internasional. Pak Presiden ingin di agenda event SEA Games dan ASEAN Games kita mempriorteskan cabur-cabur yang memiliki potensi medali. Jadi harus efisien tetapi kita mendapatkan hasil medali yang terbaik. Menarik untuk dinanti, gebrakan dari Menteri Termuda yang akan memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Rai Jakarta, Tim Ibutan Aiyus melaporkan.